Intro Pengungkapan 4 orang tersangka kasus narkotika Petugas BNN Gadungan Gadaikan 30 Mobil Renta Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara Langsung dari studio TVRI Kalimantan Timur Hari ini kembali hadir Menyapa Anda untuk edisi hari ini Jumat 14 Juli 2023 Bersama saya Deden Saputron Dan saya Aisy Gunadi Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi Dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Intro Kita awal informasi yang pertama Saudara Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Timur Berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi dan ganja kering BNNP Kalimantan Timur Sementara satu orang melarikan diri dan masih dalam pengejaran Sebanyak empat orang tersangka pengungkapan kasus penyalahgunaan dan pengedar narkotika jenis ekstasi dan ganja kering Berhasil diamankan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Timur Kasus ini terungkap setelah BNNP Kalimantan Timur menerima informasi dari intelijen terkait transaksi narkotika jenis ekstasi Serta pengiriman narkoba jenis ganja melalui salah satu ekspedisi di Samarinda BNNP Kalimantan Timberhasil mengamankan barang bukti ekstasi sebanyak 19 butir Ganja seberat 169 gram dan sabu siap edar sebanyak 165 poket Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kalim, Kombes Pol Dedy Agustono Mengatakan masih melakukan penyelidikan terkait asal narkotika dan indikasi barang tersebut berasal dari luar Kalimantan Timur Pengedar 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 Dan dia sudah jaringan ya Jaringan dan dia dipasarkan di tempat hiburan Dia buat sendiri atau Ada pembeli Ada pemesan Pemesan Dia pasarkan di tempat-tempat hiburan Belinya dari mana Ini sedang pengembangan kita Nah makanya ada dua Kita masih naik Dari situ Kalau indikasi barang masih dari luar Sudah lama atau apa gimana? Dua tahun terakhir ya Dua tahun terakhir Dua tahun terakhir ya Artinya sudah dua tahun memang mereka menghiderkan di tempat-tempat hiburan? Tempat hiburan Satu pil ekstasi di Gula Berang Kalau dari pengakuan yang bersangkutan dari tersangka 850 Per butir Per butir Personil KP Pinguin 5011 Bribka Agus Ashari Mengatakan Pengungkapan kasus sabu siap edar berawal dari keluhan masyarakat yang resah terkait transaksi narkoba di perairan Muara Pantuan Dua tahun itu mereka mengambilkan terdinting atau speed ya kan Diadarkan asal ada pembesan dari kapal-kapal takbu Oh Atau diadarkan Kapal takbu Takbu Baru dia antarkan Sudah seringkali gitu kalau Bapak mendengar informasi Ya untuk informasinya dapatkan dari masyarakat sekitar disitu Kesal ya kan Oh kesal Iya Karena Banyaknya Kerjaan Tampai itu Makanya mereka melapor Setelah mereka melapor baru kita pindahkan Jadi kita awas Tampai tahan disitu Tampai yang kita dapat Langsung Tangkap tangan Barang bukti berupa sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara dicampur ke dalam air Kemudian dihancurkan dengan mesin blender Dan dibuang ke tempat pembuangan akhir agar tidak disalahgunakan Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan Saudara seorang pria berinisial R.I. diamankan polisi Karena telah melakukan penipuan terhadap rental mobil Puluhan mobil yang dirental digadaikan ke tempat lain Uang hasil penggadaian digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu Badan narkotika nasional provinsi Kalimantan Timur Mengamankan pria inisial R.I. di sebuah indikos Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda Warga yang bernomisili di jalan Sentosa ini Diamankan setelah mengaku sebagai petugas BNNP Kaltim Dengan melakukan penipuan terhadap rental mobil di wilayah Samarinda Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kaltim Kombes Pol Dedy Agustono mengatakan Pengungkapan kasus ini berasal dari laporan masyarakat Seorang kerap terlihat mengkonsumsi narkoba jenis sabu di indikos Petugas kemudian melakukan penyelidikan Dan mengamankan seorang pria yang merupakan petugas BNN Gadungan Dibuktikan dengan kartu tanda anggota palsu Modus pelaku adalah mengatasnamakan BNN Untuk merental mobil dan kemudian pelaku menggadaikan mobil ke tempat lain Uang hasil gadaikan kendaraan digunakan untuk membayar biaya rental Dan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu Tercatat 30 kendaraan yang sudah digadaikan oleh pelaku Dan mungkin juga dengan kejadian yang Reja Julio Ini dia modus untuk menipu Yang kami sudah beberapa orang datang Dia menipu terkait dengan 30 kendaraan yang dia sewa Dan setelah itu dia gadaikan Kami imbu mereka untuk melaporkan ke Pores Dan sebagian untuk menggunakan konsumsi untuk membeli sabu Dua bulan ya Dua bulan ya Berapa korban Jepang? Kalau korban saya sekitar Tersama saya sendiri yang gede ya Itu sekitar tujuh orang Itu saya rental dengan nama BNN itu karena disewa oleh kantor gitu Kamu bilang ini disewa dari kantor dari BNN begitu? Berapa kamu sewa biasanya? Satu bulan sekitar 8 juta 8 juta Jaminannya apa biasanya? Jaminannya si KTP KTP ya Oberarti KTPnya ditinggal di sana Kamu sendiri aja atau ada temanmu lagi? Ada, kan saya Ada kamu? Nah kamu Itu nyetaknya di mana? Dipercetakan aja Cetakan kamu buat sendiri atau kamu cetak sendiri? BNN Pekalti meminta kepada para korban yang merasa dirugikan Akibat perbuatan pelaku untuk melapor ke Polresa Samarinda Atau kantor polisi terdekat untuk diproses lebih lanjut Diki Sukarnain dari Samarinda melaporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Balikpapan Unit Baru Tengah Berhasil mengevakuasi seekor buaya muara yang muncul di perairan wilayah pemukiman warga Buaya muara sepanjang 1 meter ini diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalting Seekor buaya muara dengan panjang sekitar 1 meter berhasil ditangkap warga Bersama petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Balikpapan Unit Baru Tengah Di RT 27 Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat Personel BPBD Kota Balikpapan Unit Baru Tengah Selamat Sugianto mengatakan Penangkapan buaya ini saat seorang warga melihat kemunculan buaya di pemukiman warga Karena dalam sepekan terakhir nampak selalu muncul di perairan Kota Balikpapan Khususnya di wilayah Pandanwangi, Kelurahan Margasari Buaya muara yang berhasil dievakuasi Dibawa petugas ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalting Untuk ditindak lanjuti Kami selaku BBBD Kota Balikpapan Tepatnya Post Sektor Baru Tengah Menindak lanjuti laporan untuk penangkapan seekor buaya tersebut Itu tepatnya Panjangnya berapa ya? Panjangnya sekitar 1 meter Ini sepertinya buaya muara Memang sering nampak di lingkungan warga sekitar bang ya? Akhir-akhir ini sekitar bulan kemarin lah Itu berapa kami menerima laporan bahwa ada buaya seliwer-seliwer di perairan muara Balikpapan ini Pak artinya ini buaya di pemukiman warga ya? Iya, iya betul Tepatnya itu RT 27 Pandan Wangi Selamat Sugianto menambahkan Meski buaya telah ditangkap agar warga untuk tetap waspada Dan segera melaporkan jika menemukan hewan yang berbahaya Andria Prianto dari Balikpapan melaporkan Sudara bawah selu nunukan gelar sosialisasi pengawasan partisipatif Selengkapnya dalam segmen Menuju Pemilu 2024 Saudara di era digitalisasi saat ini Bawaslu menilai praktik ujaran kebencian Sara Informasi berita bohong sangat mudah terjadi Untuk mengantisipasi hal tersebut Bawaslu Kabupaten Nunukan menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Nunukan Dan menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif Yang bertajuk meningkatkan peran dan strategi masyarakat Melawan ujaran kebencian Sara, politik uang, dan hoax Sosialisasi pengawasan pemilu kali ini Bertujuan untuk menambah wawasan kepada masyarakat Terkait dengan pemilu dan kepengawasan partisipatif Serta untuk meningkatkan pemahaman dalam melaporkan segala bentuk indikasi pelanggaran Atau kecurangan selama proses pelaksanaan pemilu tahun 2024 Koordinator tenaga ahli Bawaslu RI Bahtiar Baital menyampaikan Saat ini semua orang dapat memproduksi dan mereproduksi pesan Dengan persaingan politik yang panas dapat memicu orang untuk menyebar informasi hoax Yang berbuntut pada perpecahan Masyarakat sebagai salah satu mitra strategis dalam pengawasan pemilu Partisipatif berperan sangat penting pada proses pengawasan dalam memberikan informasi awal Sehingga dapat mencegah pelanggaran Instrumen peraturan kita tidak punya instrumen yang secara digit Memberikan perlindungan terhadap pelapor Tetapi dalam proses penanganan pelanggaran Di perbawaslu 7 maupun di perbawaslu 8 kami Itu salah satu strategi kami dalam rangka melindungi pelapor itu Itu identitasnya itu dikaburkan Dan dia itu semua dokumen yang berkait dengan penanganan pelanggaran itu Apa namanya, dia itu berkas-berkas yang dikecualikan Jadi tidak bisa dipublish keluar Kalau orang butuh dokumen itu Maka kami akan tutup pelapornya Karena dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pelapor itu Sosialisasi dihadiri oleh jajaran bawah slukaltara KPU Nunukan, tokoh agama Dan sejumlah mahasiswa di Kabupaten Nunukan Amat Albar dari Nunukan, melaporkan Saudara sejumlah informasi haji di tahun 1444 Hijriah kami hadirkan untuk Anda Selengkapnya dalam segmen haji 2023 Saudara sebanyak 149 orang jemaah haji asal Tarakan Akhirnya kembali dari Tanah Suci Usai melaksanakan ibadah haji 1444 Hijriah Kedatangan jemaah haji asal Tarakan ini disambut dengan haru dan bahagia Oleh masing-masing keluarga jemaah Inilah suasana haru dan gembira para jemaah haji asal Tarakan Yang tiba di Masjid Baitul Iza Islamic Center Tarakan Kedatangan jemaah haji disambut oleh Kementerian Agama Kemenak Tarakan Pemerintah kota Tarakan serta keluarga masing-masing jemaah haji Keluarga beserta jemaah haji merasa bahagia Karena dapat bertemu kembali setelah sekian lama berpisah dengan keluarga Untuk menunaikan rukun Islam yang kelima dengan kondisi sehat Kasih penyelenggara haji dan umroh Kemenak Tarakan Muhammad Aslam menyampaikan bela Sungkawa bagi keluarga Ibu Sumarni Yang wafat di Tanah Suci menjelang kepulangannya ke tanah air Sebanyak 149 orang jemaah dari 150 jemaah yang berangkat Dapat menjalankan ibadah hajinya dengan baik dan lancar Sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarganya masing-masing Mereka sudah tinggal di bandara Tiba-tiba dia sesak, ibunya sesak nafas Sehingga karena dirujuk dokter bilang dibawa ke rumah sakit Ping Abdullah di Jeddah Lalu dibawa ke sana kita menunggu Ternyata setelah jemaah pulang rencananya tadi akan azul Beliau akan diangkut di kloternya lain, kloternya selanjutnya Tapi ternyata Allah berkumpul bersama keluarganya Beliau akan diangkut di kloternya Sehingga dia akan menunggu dan salah Bagi ke rumah sakit Ping Abdullah di Jeddah Almarhumah sebelumnya tidak memberikan keluhan terkait kondisi kesehatan Namun saat akan kembali ke Embarkasi Balipapan Almarhumah sempat mendapatkan penanganan medis dari pihak bandara Dan dibawa ke rumah sakit setempat Akibat mengalami sedikit sesak hingga akhirnya meninggal dunia Meskipun secara keseluruhan pelaksanaan ibadah haji di tahun 2023 ini berjalan dengan lancar Evaluasi nantinya akan tetap dilakukan melalui PPIH dengan harapan pelaksanaan ibadah haji tahun depan berjalan lebih baik Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Satu orang jemaah haji asal menundukan masih tertahan di Arab Saudi Karena mengalami gejala penyakit stroke setelah menjalani seluruh tahapan haji Jemaah haji ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Arab Saudi Satu orang jemaah haji asal menundukan bernama Suryani warga Jalan Tien Suharto, Kelurahan Menundukan, Timur, Kecamatan Menundukan Hingga saat ini dikabarkan masih tertahan di Arab Saudi karena mengalami gejala penyakit stroke Bahkan kondisi terakhirnya dikabarkan masih dalam kondisi koma di rumah sakit Arab Saudi Sebelum terkena gejala penyakit stroke, Suryani telah menuntaskan seluruh proses tahapan jemaah haji Namun, saat menunggu waktu pemulangan ke tanah air, Suryani dikabarkan terkena gejala stroke dan tidak sedarkan diri Kepala Seksi Pelaksanaan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kemenang Kabupaten Menundukan, Abdul Sani, mengatakan Jemaah haji Suryani merupakan rombongan jemaah haji tahun 2023 Embarkasi Balikpapan Kloter 5 Yang seharusnya ikut kembali ke tanah air bersama 116 jemaah lain asal menundukan di pekan kedua bulan Juli Suryani saat ini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit Arab Saudi Tim kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI juga masih mendampingi Suryani Dan sejumlah jemaah haji asal daerah lainnya yang hingga saat ini juga masih mendapatkan penanganan kesehatan di Arab Saudi Jemaah kita ini masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi sampai hari ini Jadi beliau jemaah haji kita ini belum bisa dipulangkan ke Indonesia karena kondisi kesehatannya belum memungkinkan Untuk itulah kami berharap dan memohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Menundukan Kiranya mendoakan saudara kita Ibu Suryani agar segera sembuh dari penyakitnya Dan dapat dipulangkan ke negara kita Republik Indonesia dengan izin Allah SWT Keluarga diminta untuk tetap tenang dan mendoakan yang bersangkutan Agar segera pulih sembari menunggu kabar dari pemerintah Indonesia yang berada di Arab Saudi Ahmad Albar dari Menundukan melaporkan Sementara itu saudara seorang jemaah haji asal Tarakan wafat di Tanah Suci saat akan kembali ke tanah air Suasana duka pun nampak menyelimuti keluarga dan kerabat di rumah duka di kawasan Karanganyar kota Tarakan Jemaah haji asal Tarakan, Hajah Sumarni binti Supri Laimbang dikabarkan wafat di Tanah Suci saat akan kembali pulang ke tanah air bersama rombongan haji lainnya Hajah Sumarni berusia 63 tahun, mehembuskan nafas terakhirnya setelah sebelumnya mendapatkan perawatan dari tim kesehatan di Arab Saudi Menurut informasi panitia pelaksana haji PPH Almarhumah haji Sumarni sempat mengeluh sesak nafas saat menunggu keberangkatan pesawat di Bandara King Abdul Aziz, kota Jeddah, Arab Saudi Pihak keluarga mengetahui kabar duka itu dari panitia rombongan jemaah haji Kaltara Wafatnya Almarhumah haji Sumarni meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan Salah seorang anak dari Almarhumah haji Sumarni, Faisal mengatakan Sebelum mendapatkan kabar duka itu, Faisal bersama keluarga lainnya sempat berkomunikasi melalui sambungan seluler Saat Almarhumah akan berangkat menuju ke Bandara King Abdul Aziz untuk kerbang ke tanah air Pihak keluarga mengetahui bahwa Almarhumah tidak ada keluhan apapun Menurut Faisal, Almarhumah sempat meminta untuk mendoakannya Agar dapat pulang dan berkumpul kembali bersama keluarga dengan kondisi sehat Terus adeknya menginformasikan kalau ini sudah oksigen Nah itu, itu terakhir Nah habis itu diinformasikan dari pihak ini juga, kesehatan Bahwa ini lagi dibagat ditangani di Kerimut Bandara Kalaupun juga tidak ada perkembangan Sendiru itu ke rumah sakit Keluarga, kerabat, serta para tetangga Hanya bisa mendoakan Almarhumah di kediaman rumah duka di Jalan Aki Balak, RT 55, Kelurahan Tarakan Barat Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Kalimantan Timur hari ini Saudara Gebiar Expo UMKM, dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Bontang Selengkapnya dalam segmen advertorial berikut ini Saudara Wali Kota Bontang mengapresiasi kegiatan Gebiar UMKM yang digelar oleh Ika Pakarti Ya, kegiatan itu sebagai langkah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Bontang Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi, Ika Pakarti Menyelenggarakan Gebiar UMKM di Stadion Besai Berintah Kegiatan itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Dan kehidupan masyarakat yang baik dan sejahtera di Kota Bontang Dalam Gebiar Expo UMKM by Spirit Young, Ika Pakarti itu terdapat 110 stand Para Paguyuban di bawah naungan Ika Pakarti turut berpartisipasi dalam kegiatan itu Selain itu, Gebiar Expo juga turut menampilkan berbagai macam hiburan untuk pengunjung Di antaranya, beragam kesenian tari dan kuda lumping Serta wayang kulit semalam suntuk dengan ki dalang merdot sudarsono Gebiar Expo UMKM ini diselenggarakan sebagai bentuk semangat persaudaraan Dan pengabdian kepada Nusa Bangsa Serta sebagai wadah ekspresi pemuda dalam perkembangan perekonomian, seni, dan budaya Acara ini diharapkan dapat menggeliatkan sektor UMKM di Bontang Memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar Dan mempromosikan seni dan budaya lokal Kegiatan Gebiar UMKM pun telah resmi ditutup oleh Wali Kota Bontang, Basri Rase Penutupan berlangsung meriah lantaran di acara puncak ini menyajikan pagelaran wayang kulit Lakon wayang kulitnya adalah Gatot Kocowini Suda Yang menggambarkan pentingnya kehadiran pemuda di zaman sekarang Dengan lakon itu, semangat pemuda tidak akan gentar Walaupun ada rintangan sekalipun untuk bertindak dalam kebaikan UMKM pengurus pemuda Ika Pakarti Bontang juga melakukan pengukuhan Yang diisi dengan kegiatan pembacaan naskah pengukuhan pemuda Ika Pakarti Oleh Sekretaris DPD Ika Pakarti Sutrisno Serta pembacaan sumpah oleh Ketua DPD Ika Pakarti Harsono Yang diikuti Ketua Pemuda Ika Pakarti Sulistio bersama anggotanya Wali Kota Bontang Basri Rase bersama dengan wakil Wali Kota Bontang Najira Dan pembina Ika Pakarti Bontang Dasuki Menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan pengurus pemuda Ika Pakarti Kota Bontang Basri Rase mengapresiasi kepada para pengurus yang telah dilantik Hadirnya pemuda Ika Pakarti akan memberi warna di tengah-tengah masyarakat Bontang yang beragam Untuk itu, Basri Rase mengajak para pemuda Ika Pakarti Untuk bersinergi membantu program pemerintah Guna mewujudkan Bontang lebih hebat dan beradab Sekaligus bagaimana pemuda-pemuda Ika Pakarti Keserta berpartisifasi untuk meningkatkan giat ekonomi UMKM di Kota Bontang ini Ini salah satu bukti bahwa pemuda Ika Pakarti hadir di tengah-tengah kita Dan pengurusnya di Kota Bontang ini Terima kasih buat seluruh adik-adik saya di Kota Bontang ini Semoga pemikiran ini akan terus kita tingkatkan dan terus kita jalankan Bapak-Ibu sekalian terima kasih sekali lagi Dan bersama-sama menyampaikan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Maka acara kebukuhan sekaligus Pemuda Ika Pakarti Tahun dari wujudnya saya akan ditutup secara resmi Basri berharap para pemuda mampu menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang berasal dari Jawa Salah satu seni yang dapat dilestarikan yaitu kesenian kuda lumping yang sering dipentaskan di Bontang Pembentukan pemuda Ika Pakarti ini di latar belakang keterbatasan Paguyuban yang belum bisa menyentuh semua kalangan Hadirnya pemuda Ika Pakarti ini diharapkan mampu mengakomodir potensi kaum muda Untuk bersama-sama melestarikan budaya asli Jawa Rusdiana dari Bontang melaporkan Saudara Korem 092 Maharaja Lila Kaltara berupaya melakukan pengamanan perbatasan khususnya perbatasan Indonesia-Malaysia Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan patroli bersama TNI Dan tentara di Raja Darat Malaysia Korem 092 Maharaja Lila melaksanakan olahraga bersama dalam rangka memperingati hut kodam 6 Mula Warman yang ke-65 tahun Dan rem 092 Maharaja Lila Kaltara Brigjen TNI Ari Estefanus mengatakan Kodam 6 Mula Warman membawahi tiga korem di wilayah Kalimantan Salah satunya adalah korem 092 Maharaja Lila Kaltara Pada peringatan hut kodam yang ke-65 tahun, personel TNI diminta untuk menjaga keamanan wilayah teritorial Indonesia khususnya di wilayah perbatasan Upaya itu telah dilakukan melalui patroli bersama tentara di Raja Darat Malaysia Saat ini, hasil patroli itu tidak ditemukan adanya pergeseran patok wilayah antar kedua negara Karena Kaltara ini adalah wilayah perbatasan, jadi tetap kita menjalankan perintah dari Kodam Sebagai komando tugas kelaksanaan pengamanan perbatasan yang ada di Provinsi Kalimantan ini Untuk saat ini tidak ada pergeseran, hanya kita melaksanakan patroli patkor Patroli koordinasi antara TNI dengan TDM, Tentara Darat Malaysia Kita melaksanakannya sekarang di daerah mulai dari Bakelalan masuk sampai ke Kerayanan Kegiatan olahraga bersama ini diantaranya jalan santai, senam bersama hingga pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Kodim 0906 Kutai Kartanegara bersama masyarakat melakukan aksi penghijauan Di lahan ekstambang dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kodam 6 Mula Warman ke 65 tahun Salah satunya dengan melakukan reboisasi lahan yang tidak terawat Sehingga berfungsi sebagai serapan air hujan Penghijauan di sejumlah lokasi ekstambang kembali dilakukan oleh jajaran Kodim 0906 Kutai Kartanegara Bersama masyarakat di Kelurahan Bukit Merdeka, Kejamatan Sambul, Jabara Kegiatan ini dalam rangka memperingati hut Kodam 6 Mula Warman ke 65 Komandan Kodim 0906 Kutai Kartanegara, Letnan Kolonel Infantri Jeffrey Satria mengatakan Kegiatan penanaman pohon atau reboisasi di lahan ekstambang dengan pohon produktif Selain itu juga melakukan penanaman mangrove di wilayah pesisir Tahun ini hut Kodam 6 Mula Warman mengangkat tema Mula Warman Bersinergi untuk Negeri Dengan penanaman pohon dapat menghijaukan kembali lahan yang tidak terawat Dan berfungsi sebagai serapan air hujan Hari ini kita melaksanakan kegiatan penanaman di lahan seluas 5 hektare Dan target kita akan ada 65 hektare lagi sesuai dengan umur dari Kodam 6 Mula Warman yaitu 65 tahun Dan ini akan kita lakukan di beberapa lokasi Namun yang kita fokuskan adalah di lahan-lahan yang menjadi lahan ekstambang Yang selama ini tidak terawat dan kita upayakan lahan yang kita tanami agar menjadi hijau kembali Kukar ini sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam Kita juga tidak hanya mengambil manfaat dari alam berupa mineral dan galian tambang Namun kita juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Karena bagaimanapun juga anak cucu kita yang nantinya akan mendiami lahan ini Apabila kita tidak meninggalkan warisan yang baik Maka akan menjadi beban buat mereka Dan di 0906 Kutai Kartanegara, Letkol Infantri J. Frisatria menambahkan Dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Nantinya dapat memberikan warisan yang baik kepada generasi penerus selanjutnya Rahmat Hidayat, Kutai Kartanegara, melaporkan Saudara Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bepom Tarakan Menemukan klinik kecantikan yang menggunakan produk kosmetik tanpa izin edar Bepom juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati memilih klinik kecantikan Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Tarakan Menemukan sejumlah klinik kecantikan yang menggunakan produk kosmetik berbahaya Yang tidak memiliki izin edar Petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Tarakan Telah melakukan operasi dan pemeriksaan terhadap sejumlah klinik kecantikan di Tarakan Yang diduga menjual kosmetik berbahaya Kepala BPOM Tarakan, Harian Tobaan, mengatakan Saat melakukan operasi, petugas BPOM menemukan 8 klinik kecantikan Yang menggunakan kosmetik tanpa izin edar Sebanyak 6 klinik diantaranya Menggunakan bahan racikan sendiri yang diduga belum terdaftar Dan dipastikan berbahaya untuk kesehatan Kosmetik berbahaya tanpa izin edar yang digunakan di sejumlah klinik Berasal dari negara Amerika dan Korea Dan dinominasi oleh produk pemutih kulit Itu dia tanpa izin edar Ya, tanpa izin edar Belum terdaftar Jadi dia racikan sendiri Nah ini kami periksa itu Ada 7 klinik 8 klinik yang Yang bermasalah 6 Sampai gini edar Produknya Dari Korea Kemudian ada Produksi sendiri Ya Tapi belum terdaftar di Indonesia Belum diadaptarkan Pihak BPOM Tarakan mencatat Dari 3 klinik kecantikan resmi Hanya ada 1 klinik kesehatan resmi Yang memiliki dokter kecantikan BPOM mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati Pasalnya kosmetik ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan kulit Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Kabupaten Pasir akan menetapkan harga eceran tertinggi Untuk penjualan LPG bersubsidi tabung 3 kg Di tingkat pengecer Langkah ini dilakukan untuk mengatasi tingginya harga LPG bersubsidi Di tingkat pengecer Yang mencapai Rp60.000 per tabung Penerapan harga eceran tertinggi atau HAT Untuk LPG bersubsidi tabung 3 kg di tingkat pengecer Direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Pasir Guna mengatasi tingginya harga tabung LPG bersubsidi Di tingkat pengecer hingga Rp60.000 per tabungnya Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pasir Paulus Margita mengatakan Pemerintah berencana akan menerapkan HAT di tingkat pengecer Namun hal ini akan diajukan terlebih dahulu ke Bupaten Pasir Setelah mendapat persetujuan Akan dilakukan penggajian untuk menetapkan HAT LPG bersubsidi Versi pendapat begitu kan Kalau kita mengatur berarti kita seolah-olah melegalkan yang ilegal Tapi versinya Kementerian ESDM Pengecer itu diberi jatah 20% berarti itu legal Ya kan kalau ilegal mungkin yang diberi jatah 20% kan Maka dari pegang pada aturan itulah kita akan mengatur Kenaikan harga LPG bersubsidi tabung 3 kg Terjadi akibat ketersediaan barang yang langka di tingkat pangkalan Karena jatah yang diterima para agen dari Pertamina berkurang Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan Saudara Polresta Samarinda Bekerjasama dengan pihak kecamatan dan dinas lingkungan hidup Melakukan kerja bakti pembersihan tumpukan sampah di Pasar Baka Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan Sejumlah personel Polresta Samarinda melakukan kerja bakti di Pasar Baka Samarinda Seberang Kegiatan yang dilakukan secara serentak Yakni di sembilan titik di Kota Samarinda Yang merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arifadli mengatakan Pasar Baka merupakan salah satu pasar yang belum memiliki tempat pembuangan sampah Sehingga para pedagang maupun masyarakat membuang sampah di pinggir jalan Selain mengganggu arus lalu lintas Hal tersebut sangat berdampak terhadap kebersihan lingkungan jika terlalu lama sampah menumpuk Dan kegiatan penggiatan penggiatan lingkungan Di mana hari ini yang paling dekat dengan lingkungan kota Samarinda Dan pokoknya kita ada satu pasar ya Pasar antara yang mana memang dipelajari di tempat pembuangan sampah yang tidak ada Jadi masyarakat membuang sampah di jalan Sehingga sangat mengganggu dan dari petugas kebersihan sendiri juga tidak kesulitan Jumlah personil yang diturunkan dalam kerja bakti itu sebanyak 200 orang Terdiri dari Polresta Samarinda, Brimob dan Polsek Samarinda Seberang Sampah itu kemudian dimasukkan ke dalam karung Dan selanjutnya diangkut menggunakan truk milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan Saudara informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara Kepolisian Resort Paser menggelar kegiatan Polisi Peduli Lingkungan di Pasar Induk Penyembolu Mesenaken Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan Kepolisian Resort Paser mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan Dengan membersihkan sejumlah kawasan di Pasar Induk Penyembolu Mesenaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kapolres Paser AKBP KD Budiarta mengatakan Kegiatan peduli lingkungan merupakan perintah dari pimpinan Mulai tingkat Mabes, Polda hingga ke Polres Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Untuk peduli terhadap lingkungan dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar Terutama pada sejumlah kawasan yang berpotensi terjadi penumpukan sampah Ini kita lakukan untuk mengimbau masyarakat Jadi kita pun sekarang bersih-bersih Tapi kalau begitu kita tinggal masyarakat membuang sampah bersumah Jadi apa yang kami lakukan ini kami harapkan menjadi motivasi masyarakat Konsol buat masyarakat bagaimana kita harus bisa menjaga lingkungan kita bersih Kami pertama menyambut baik dan menyambut atas aksi peduli kebersihan dari Polres Masyir Saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Pak Mowen Kedepan, kegiatan peduli lingkungan akan kembali dikelar Pada lokasi lain yang berpotensi terjadi penumpukan sampah di wilayah Kabupaten Pasir Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan Sementara itu generasi muda dan petugas kepolisian di Kutai Barat Membersihkan sampah di Taman Budaya Sendawar dan beberapa titik di kawasan aliran sungai Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan Sejumlah remaja bersama polisi di Kutai Barat ini sedang membersihkan sampah di Taman Budaya Sendawar Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusyaman mengatakan Kegiatan ini merupakan gerakan bersama Polri dan masyarakat sebagai aksi untuk membersihkan sampah di beberapa tempat Seperti di aliran sungai, pasar, dan tempat umum yang tampak kotor akibat penumpukan sampah Bahwa Polri seluruh Indonesia melaksanakan bakti sosial dengan membersihkan lingkungan Terutama daerah-daerah yang kita anggap tidak layak Seperti daerah-daerah yang mungkin banyak sampah Seperti pasar atau tempat-tempat umum yang mungkin kebersihannya kita nilai tidak layak Kita turun bersama masyarakat, generasi muda atau generasi Z kalau sekarang ini Bersama-sama stakeholder yang lain pun kita akan turun bersama-sama membersihkan lingkungan tersebut Masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini mengapresiasi Polres Kutai Barat sebagai penggerak kegiatan membersihkan sampah Kegiatan ini juga akan menstimulan para remaja untuk menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya Kegiatan bersih-bersih yang ada di area kawasan Taman Budaya Sentawar ini Anak-anak, pemuda, remaja dari berbagai macam denominasi gereja mengikuti kegiatan ini dengan baik Dan sangat bermanfaat buat mereka untuk mereka semakin mengenal juga mereka berbudaya untuk hidup bersih Gerakan bersama membersihkan sampah ini telah dilaksanakan di beberapa tempat Dengan melibatkan unsur masyarakat khususnya generasi muda Mardan Swaisman dari Kutai Barat melaporkan Kita menuju ke Kutai Timur, sodara masyarakat Kecamatan Kongbeng, Kaupaten Kutai Timur Sangat antusias mengetahui adanya program TMMD masuk ke desanya Salah satu sasaran utama program TMMD ini yakni peningkatan akses jalan menuju kecamatan Pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-117 di Desa Sukamaju dan Desa Makmurjaya Kecamatan Kongbeng Disambut antusias oleh masyarakat dan pelajar Kepala Desa Sukamaju Muhammad Usman menyampaikan program TMMD sangat membantu masyarakat Salah satu program yang dibutuhkan masyarakat yakni adanya peningkatan akses jalan penghubung Antara Desa Sukamaju menuju ke desa Makmurjaya Program ini akan mempermudah akses masyarakat menuju ke pusat pemerintahan Kecamatan Kongbeng Selama ini akses menuju kecamatan Kongbeng kerap mendapatkan keluhan dari masyarakat Terutama bagi masyarakat yang ingin berobat ke puskesmas, ke pasar maupun ke sekolah Selama ini itu akses untuk mobilisasi masyarakat Bukan cuma anak sekolah Kemudian juga untuk akses masyarakat, mobilisasi masyarakat untuk peningkatan ekonominya Dan juga salah satu juga ketika kita merujuk pesen sakit dan bahan memelahirkan Ada kesulitan dibalik itu karena jarak tempuhnya cukup jauh ke puskesmas terdekat Oh gitu, puskesmas mana? Puskesmas terdekat ini di Morawahau dan Kecamatan Kongbeng Sementara itu salah satu pelajar SMA Claudia Tisa mengaku Sangat terbantu menuju ke sekolah dengan adanya program TMMD ini Khususnya peningkatan jalan menuju desa Makmurjaya Pasalnya setiap harinya dirinya harus menempuh jarak 11 km Ketika ingin ke sekolah Dengan dibukanya jalan baru maka cukup 2,7 km saja Dengan adanya program TMMD ini saya merasa sangat terbantu Khususnya untuk bantuan hasilitas jalan umum Dimana sebelumnya kalau untuk menuju ke sekolah itu Jarak tempuhnya sekitar 11 km Sekarang menjadi sekitar 2 km TMMD ke-117 dilaksanakan dari tanggal 12 Juli hingga 10 Agustus 2023 Berbagai sasaran telah ditetapkan oleh Kodim 0909 Kutai Timur Salah satunya pembangunan akses jalan Gunawan dari Kutai Timur melaporkan Kejaksaan Tinggi Kelimantan Timur bagikan ratusan paket sembako kepada beberapa panti asuhan Pondok pesantren dan juga awak media Kegiatan berbagi ini sebagai wujud kepedulian lembaga penegak hukum Agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Tinggi Kautin Dalam rangka memperingati hari bakti Adi Yaksa ke-63 dan ulang tahun ikatan Adi Yaksa Dharma Karini ke-23 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melakukan bakti sosial Dengan membagikan 500 paket sembako kepada panti asuhan berkas syariah Samarinda Panti asuhan Baitul Walad Samarinda Dan Pondok pesantren Tafid Sul Quran Putra Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dari Insan Adi Yaksa Kejaksaan Tinggi Kautin Kepala Kejaksaan Tinggi Kautin Hari Setiono berharap Kegiatan berbagi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Tinggi Kautin Sebagai lembaga penegak hukum Pada hari ini kami dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Beserta Ikatan Adi Yaksa Dharma Karini wilayah Kalimantan Timur Melakukan rangkaian kegiatan bakti sosial Hari ini yang akan kita tuju ada 3 tempat Dan yang pertama di Panti Yatim Berkah Syariah Sedangkan nanti setelah ini di 2 tempat lagi Tentu harapan kami dalam kegiatan ini Kami ingin berbagi kepada adik-adik kita, saudara-saudara kita Dalam rangka membina mereka di Panti Asuhan ini Maupun di tempat lain yang nantinya Sebagai wujud dari bakti kita kepada masyarakat Dalam rangkaian bakti sosial Kejaksaan Tinggi Kautin juga memberikan paket sembako Kepada rekan-rekan media Sebagai wujud kepedulian dan ucapan terima kasih Atas kerjasama yang telah terjalin selama ini Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kautin Menggelar Panitia Khusus atau Pansus Menggelar Uji Publik Raperda Provinsi Kautin Tentang Pembinaan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah Hal ini sebagai langkah untuk melestarikan Bahasa dan Sastra Daerah yang ada di Kalimantan Timur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kautin Melalui Panitia Khusus Pansus Menggelar Uji Publik Raperda Provinsi Kautin Tentang Pembinaan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah Wakil Ketua DPRD Provinsi Kautin Sigit Wibowo mengatakan Uji Publik Raperda merupakan bentuk upaya pemerintah Untuk melestarikan Bahasa dan Sastra Daerah Kan lambat tahun ini akan dilang Apalagi nanti kalau kita sudah ada pemerintahan di kota Nusantara ini ya Artinya kan sudah terasimilasi dengan yang lain lagi Bahkan kita ini kan sebenarnya Kalimantan Timur ini Sementara itu Ketua Pansus DPRD Provinsi Kautin Feridiana Hurakwang mengatakan Raperda ini merupakan Raperda inisiatif DPRD Provinsi Kautin Dalam rangka menjaga kekayaan Bahasa Daerah IKN Nusantara setidaknya akan menerima penambahan penduduk Hingga mencapai 500 ribu penduduk baru Yang berpotensi terjadinya pembauran budaya di IKN dan sekitarnya Kalau melihat dari masukan-masukan yang disampaikan oleh peserta uji publik pada hari ini Lebih banyak menekankan pada bidang pelestarian Pada bidang pelestarian kemudian Karena Bahasa Daerah ini kan ada yang jarang sudah dituturkan Jadi pada bidang pelestarian Sehingga nanti kami mungkin lebih banyak menekankan pada bab yang memuat Tentang strategi kebijakan Uji publik Raperda merupakan bagian dan tanggapan daerah Sebelum dilakukan fasilitasi yang selanjutnya disahkan menjadi perda Pelaksanaan uji ini dimaksudkan untuk membuka ruang Untuk menerima masukan dalam penyempurnaan Raperda Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Kejaksaan Tinggi Kejati Kaltim menggelar seminar nasional Dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-63 Seminar nasional ini untuk menyamakan persepsi Terkait kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana Yang merugikan perekonomian negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menggelar seminar nasional Tentang optimalisasi kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana Yang merugikan perekonomian negara secara daring dan luring Kegiatan seminar ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63 Kepala Kejati Kaltim Hari Setiono mengundang tokoh masyarakat Mahasiswa dan kalangan praktisi serta dari Kejati Kaltim Untuk menyamakan persepsi terhadap kerugian perekonomian negara Kegiatan seminar nasional dianggap sangat tepat Di tengah gencarnya Kejaksaan Agung dalam mengungkap dan menangani tindak pidana korupsi Yang berskala besar Berdampak tidak hanya kepada kerugian keuangan negara Namun pada skala perekonomian negara Harapan kami seminar ini bisa menyatukan pemikiran bahwa selama ini Tindak pidana korupsi itu hanya diukur dengan kerugian keuangan negara Karena itu kami juga mengundang beserta ada tokoh masyarakat Ada mahasiswa, ada kalangan praktisi termasuk kami sendiri Bagaimana menyamakan persepsi terhadap kerugian perekonomian negara Ada beberapa perkara tipikar yang unsurnya dibuktikan oleh Jaksa Merugikan perekonomian negara Tetapi oleh hakim diputus merugikan keuangan negara Seminar ini diharapkan dapat mengoptimalkan kewenangan Kejaksaan Dalam menerapkan, mengungkap, dan membuktikan tindak pidana Yang berakibat pada kerugian perekonomian negara Diki Sukarnain dari Samarinda melaporkan Baiklah saudara usia sudah kebersamaan kita dalam Kalimantan Timur hari ini Akhirnya saya Dedian Saputra Dan saya Aisy Gunadi Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri dari hadapan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa Terima kasih telah menonton